Oke di video kali ini saya akan membuat sebuah pot dari galon bekas lay mineral yang berbentuk Ini bentuk among us seperti ini Seperti apa cara untuk pembuatannya dari awal sampai akhir Langsung saja kita ke tutorialnya Let's go Sebelum kita membuatnya disini kita siapkan galon terutama galon lay mineral yang akan kita bentuk Nah setelah dibentuk nanti akan kita cet menggunakan cet pilok Disini saya siapkan cet pilok warna putih Terutama putih dan warna oren Nah ini dia cet kayu untuk pelengkap untuk menggambar wajahnya Dengan kuas kecil ya Kalau disini saya menggunakan kain dengan sedotan untuk melukisnya Gunting untuk membentuknya Nah ini isolasi kertas untuk menutupi saat kita cet pilok nanti Nah ini spidol untuk menggambar wajahnya Ini dia kita siapkan desain wajahnya Oke ini dia desain wajahnya yang akan kita gambar Disini kita gambar terlebih dahulu menggunakan spidol Oke nanti akan menjadi seperti ini Nah sebelum kita gambar disini kita potong dulu nih bagian atasnya Ini adalah bagian atasnya Di atasnya ini kita buang ya Kira-kira di garis ini nih Di garis yang disini Nah kita lebihkan sedikit dari atas garis Oke kita putar ya Oke ini sudah sekarang kita buat bagian wajahnya Disini kita buatnya di bawah garis ini nih Kira-kira nih Kita buat kotak ya Kotak agak seperti oval Untuk bagian wajahnya Nah ini ke bawah Kita ikuti sesuai desain yang akan kita gambar Kira-kira seperti ini Nah ini ke bawah Ini kita satukan Nah jadi seperti ini agak oval Ini kita bagian tangannya Tangannya ini sedang memegang ya Nah seperti ini Kita buat segitiga Ini dia sedang memegang pas bunga Nah oke Seperti ini ini adalah alisnya Alisnya agak kesamping Nah ini alis satunya Alisnya agak turun seperti ini Kesamping Oke kira-kira seperti ini Ini sudah jadi bagian wajahnya Desain wajahnya Ini tangannya Ini sedang memegang bunga Ini wajahnya Sekarang akan kita warnai Oke ini sebelumnya Akan kita potong dulu bagian atasnya Agar lebih mudah mewarnai Ini dia hasil potongannya Hasil potongannya ini bisa kita gunakan Untuk yang bermanfaat Seperti penutup lampu jalan Oke sekarang akan kita warnai Disini akan saya warnai dengan warna oren Yang sudah kita siapkan piloknya Ini dia Ini kita lap dulu terlebih dahulu ya Agar pasirnya ini hilang dan bersih Oke ini dia ini sudah bersih Kita lap Jadi cetnya ini akan bagus nanti hasilnya Sekarang kita pilok Oke akan kita pilok seluruh bagiannya Bagian luarnya Sampai tertutup semua Oke kira-kira seperti ini ya Cet piloknya Bisa kita cet dua lapis Oke akan saya cet terlebih dahulu Ini dia hasilnya seperti ini Akan kita tunggu kering terlebih dahulu Nanti akan kita lanjutkan Ini dia ini sudah agak kering Sekarang kita buat bagian wajahnya Dengan warna putih Kita siapkan cet piloknya Sebelumnya kita tutup dulu nih bagian Luarnya selain dari wajahnya ini Bagian tangannya Juga alisnya akan kita tutup Dengan solasi kertas ini Oke akan kita tempelkan terlebih dahulu Di bagian pinggirnya ya Pinggir luarnya Kita tutupi dengan solasi ini Nah seperti ini kita ikuti Garisnya Kita gunakan agar tidak tercet Oke kita tambahkan Disini kita gunakan plastik Untuk menutupnya seperti ini Nah kira-kira seperti ini ya Oke jadi tinggal kita cet Oke ini dia kita cet Bagian wajahnya ini Dengan cet pilok Warna putih Seperti ini ya caranya Kita cet terus sampai rata Oke seperti ini Oke kita tunggu kering terlebih dahulu Dan akan kita lanjut ke Pengecetan berikutnya Oke kita tunggu terlebih dahulu Kira-kira 5 menit Ini dia ini sudah Kering ya Kita buka penutupnya ini Menggunakan plastik Dan solasi kertasnya Kita buka juga Nah kira-kira seperti ini ya Oke ini ada warna putih ya Di alisnya Alisnya nanti akan kita warnakan Oke alisnya kita tutupi Karena alisnya ini Akan kita buat warna hitam Kira-kira kita tutup lagi Dengan solasi kertasnya Seperti ini Di bagian pinggirnya Oke seperti ini Alis satunya juga Nah seperti ini Kita pasang Oke Sekarang bagian atas alisnya Seperti ini kita tutupkan Terus Alis satunya yang bagian atas Nah seperti ini Ini tengahnya Setelah itu kita lanjut Di sampingnya ini Kita tutup juga Sampingnya Nah ini dia Kita tambahkan plastik lagi Untuk penutup Agar lebih lebar ya Seperti ini Oke sekarang kita cat Dengan pilok warna hitam Ini dia piloknya Seperti ini Kita gunakan yang warna hitam Oke ini Cukup mudah ya Memuarnainya Karena hanya kecil Sedikit Bagiannya ini sedikit Nah langsung selesai Alis satunya Oke sudah Kita warnai Alisnya Kita tunggu kering lagi Ini sudah kering Sekarang kita lanjut Dengan Cat kayu warna merah Untuk Kita warnai yang berikutnya Ini Kita buka dulu Nah seperti ini Kita gunakan Hanya sedikit saja Yang warna merah ini Selain warna merah Juga bisa Seadanya saja Ini adalah sedotan Yang saya berikan Untuk Menggunakan Catnya ini Selain dengan kuas Lebih praktis ini ya Tinggal kita Tarik Kita gunting lagi Kainnya Kalau dengan kuas Kita perlu banyak kuas Oke kira-kira Seperti ini Kita warnai Yang sekitiga ini Oke kira-kira Seperti ini ya Nah Oke Seperti inilah Jangan sampai Ada yang kosong Sudah warna merah Semua Di dalam Segitiganya ini Oke Sekarang kita lanjut Ke bagian Berikutnya Yaitu Mengwarnai Pinggiran Pinggiran Alis Atau wajahnya Ini kita buat Dengan warna ini Kita gariskan ya Kita gariskan Oke ini Seperti ini Nah ini Di pinggirannya ini Kita buat garis Dengan Cat warna ini Yang berikutnya Oke Kira-kira Seperti ini Kita buat semua ya Di pinggir alis Di pinggir wajah Juga pinggiran tangannya Oke Seperti ini Alisnya Nah Sekarang Kita tunggu kering lagi Nanti akan kita lanjut Bagian bunganya Oke Ini sudah kering Akan kita buat Bagian bunganya Di sini Kita buat titik dulu Dengan warna merah Ini dia Akan saya buat Lima bunga Kita titik dulu Lima Dua Tiga Empat Nah ini lima Terakhir di sini Sekarang akan kita buat Bunganya seperti ini Kita titikkan lagi Lima ya Di pinggiran Titik tadi Nah jadi dia seperti ini Kita buat lagi Nah ini bunga yang terakhir Warna merah Ini kurang cocok ya Titik-titik tengahnya merah Bunganya Warna merah juga Oke kira-kira seperti ini Nah jadi seperti ini Kita buat Lima bunga saja Kita tunggu kering Oke ini sudah kering Jadi seperti inilah Hasilnya Tinggal kita gunakan Untuk tanamannya Bisa untuk tanaman Hias Menghias Di bagian Depan rumah kita Oke Terima kasih telah menonton Sampai berjumpa Di video saya Yang selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya